Pendapatan asli daerah Kalsel mengalami peningkatan mencapai 130 miliar rupiah lebih pada anggaran pembangunan belanja daerah perubahan 2019. Sektor pajak kendaraan bermotor menjadi pemasukan yang paling besar. Sektor pajak kendaraan bermotor masih menjadi lumbung sumber pendapatan daerah yang paling signifikan serta ditopang dana perimbangan daerah. Pada APBD perubahan Kalsel tahun ini, penambahan pendapatan asli daerah mencapai 130 miliar rupiah. Bertambahnya pendapatan asli daerah membuat APBD perubahan mengalami peningkatan dibanding APBD murni 2019 yakni dari 6,966 triliun menjadi 7,97 triliun rupiah. Angka tersebut terungkap dalam rapat badan anggaran DPRD Kalsel bersama tim anggaran pemerintah daerah dalam pembahasan Kupa PPAS pekan kemarin. Fisipnya perubahan APBD, misalnya yang tahapannya PPPAS ini akan mengurusensi yang memang terkait legislatif mengapresiasi kinerja pemerintah yang mampu mengantisipasi defisit anggaran dalam APBD tahun ini. Wakil rakyat berharap Pemprov lebih kreatif dan inovatif dalam upaya menggali sumber PAD lainnya sehingga mampu mendongkrak peningkatan APBD. Dalam pembahasan Kupa PPAS, eksekutif juga memuat program-program yang terakselerasi diantaranya dana cadangan pilkada 2020. Rencananya alokasi dana cadangan pilkada sebesar 210 miliar rupiah, masuk APBD perubahan sebesar 150 miliar rupiah, dan sisanya 60 miliar masuk APBD murni tahun depan. Dari Banjarmasin, Zainal Hakim, Ainews melapor.